Video yang memperlihatkan wahana tornado di dunia fantasi Dufan Ancol berhenti secara mendadak saat dinaiki pengunjung viral di media sosial. Video wahana tornado yang mengalami mati mesin itu diunggah akun Instagram Jack News pada Sabtu. Dalam video yang beredar, wahana tornado itu terlihat terisi penuh oleh pengunjung. Pengunjung lain pun terlihat panik melihat wahana tornado yang berhenti berputar dalam posisi miring. Perekam video menyebut, wahana tornado berhenti secara tiba-tiba diduga karena mengalami masalah mesin. Ini tadi si tornado berhenti secara tiba-tiba di sini ada beberapa orang panik, ucap perekam video dilansir Wartako Talif. Sabtu, Head of Corporate Communications Peta Pembangunan Jaya Ancol, Arya D. Eko, buka suara mengenai wahana tornado Dufan yang berhenti mendadak tersebut. Arya D. Eko mengungkapkan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu 24 Desember 2022 pukul 16 WIB. Itu bukan hari ini 31 Desember 2022 kejadiannya. Itu kejadian tanggal 24 Desember sekitar jam 4 sore. Ujarnya, Sabtu, dikutip dari Kompas. Ia mengatakan, wahana tornado Dufan berhenti mendadak saat sistem sensornya bermasalah. Ada sensor yang ternyata terindikasi kurang pas, sehingga safety-nya atau keamanannya dia berfungsi dan permainan pun berhenti di posisi tertentu, jelas Eko, Sabtu, seperti diberitakan Tribun Jakarta. Pada saat sensor mengalami masalah, sistem keamanan di wahana tornado akan menyala secara otomatis untuk menghentikan laju wahana yang masih bergerak. Dikutip dari Wartako Talif, pihak Ancol juga memastikan tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam peristiwa itu. Itu memang terjadi sekitar jam 4 sore, lalu sesuai dengan standar operasional, prosedur juga dilakukan evakuasi kepada para pengunjung yang berada di wahana tersebut selama sekitar 10 menit, ungkap Eko. Sabtu, satu jam setelah peristiwa itu terjadi, wahana tornado sudah normal kembali. Dengan demikian, kini wahana tornado di Dufan Ancol sudah berfungsi dan aman digunakan. Eko menambahkan, wahana tornado tersebut telah memenuhi uji keamanan yang dilakukan secara berkala. JT memang safety-nya berjalan dan langsung permainan itu berhenti dan dilakukan evakuasi kepada penumpang atau pengunjung yang ada di wahana dan semuanya selamat dan tidak ada yang terluka. Terang Eko.